Intro Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas, Ngobrol Pastor, dimanapun Anda berada, nama saya Pendeta Kianholik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel Podcast Ngopas, dimana kita akan ngobrol dengan santai mengenai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba-hamba Tuhan, rohaniwan, para pengerja maupun juga aktivis kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di Youtube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua rohaniwan, para pengerja di gereja, memerlukan titik seimbang di dalam kehidupannya. Dan titik seimbang itu adalah sebuah keharmonisan, sebuah shalom yang didambakan oleh semua pengerja gereja, dimana ada keseimbangan antara yang terlihat dan tidak terlihat, antara jasmani dan rohani. Lalu bagaimana gereja bisa membantu para pengerjanya untuk memperoleh titik seimbang itu? Bagaimana gereja bisa membantu para pastor yang ada di dalam jemaatnya untuk boleh menjadi holy dan holy? Bersama dengan saya ada Profesor Pendeta Joas Adi Prasetya, pengajar di STVFT Jakarta, dan juga Gembala di GKI Pondok Indah. Dan saya yakin pemerhati daripada topik ini. Apa kabar Pak Joas? Selamat datang di Hopas. Baik, bagian senang ketemu lagi. Bagaimana kabarnya Pak? Survive. I'm alive. Puji Tuhan ya. Cuma kira-kira apa yang sedang Bapak pikirkan atau gumulkan nih akhir-akhir ini, khususnya di dalam kehidupan Bapak sebagai pengajar, sebagai pemerhati, sebagai rohaniwan yang ada di gereja. Hal apa Pak yang ada di benak Bapak akhir-akhir ini? Health wise, saya stabil. Puji Tuhan, terakhir kita bicara ya soal kesehatan saya dan kesehatan mental juga. Saya cukup stabil walaupun tidak linear, tapi on-off begitu. Tapi pekerjaan ini sekarang sudah mulai masuk ke semester yang baru, tahun ajaran baru, sehingga excited sekali dengan kuliah yang baru, dan pelayanan di gereja juga banyak hal yang baru. Jadi mencoba untuk tetap hidup dengan flourishing lah begitu. Luar biasa. Kelihatannya itu yang harus ada di dalam setiap kita kelihatannya para rohaniwan ya. Bagaimana kita mencoba untuk kita bisa berkembang begitu loh. Baik itu hanya sedikit saja, tetapi paling tidak bisa mengembangkan diri dan bisa lebih tahu lebih banyak lagi, atau bahkan juga memelihara diri sendiri lebih baik lagi ya Pak? Betul, betul. Dan memang itu topiknya yang akan kita bicarakan mengenai bagaimana gereja dapat memelihara atau menjaga kehidupan para rohaniwannya dengan lebih baik lagi, dan juga nanti kita akan bicarakan bagaimana para rohaniwan juga bisa menjaga hidupnya dengan lebih baik lagi. Nah setiap kali saya bicara dengan Pak Yowas ini selalu ada kata-kata yang menarik nih. Dan Pak Yowas mengusulkan pastor yang holy dan holy. Ini kalau kata orang Jawa ini orang mudeng nih Pak. Ini apa artinya Pak Yowas? Iya, memang holy yang pertama ini holy dalam arti kudus ya. H-O-L-Y, sedangkan holy yang kedua ini dalam arti whole. Utuh gitu. W-H-O-L-L-Y. Tapi karena dia homofon maka ya menyebutnya sama, holy dan holy. Holy dan holy. Cuma kalau yang nggak ngerti apa nih Pak? Satu depannya H, satu depannya W gitu ya. Nah tapi memang kenapa ini penting keduanya dilekatkan bersama holy dan holy ini. Kalau saya melihat dalam tradisi teologi Kristen, mungkin keduanya bisa didekati dari perspektif apa ya yang disebut sanctification, sanctifikasi. Dalam beberapa tradisi Kristen, kita mengenal apa yang disebut sebagai double grace. bahwa setelah kita diselamatkan, justifikasi, maka kita menjalani proses sanctifikasi. Kita bisa menambahkan dengan yang ketiga, karena ini penting, yaitu glorifikasi. Sehingga bukan hanya double, tapi triple grace. Nah kenapa holy dan holy ini kita bahas bersama? Karena dalam proses sanctifikasi ini ada sebuah idealisme kristiani yang seringkali disebut sebagai perfection atau perfecting. Sebuah proses menyempurna begitu. Lalu dalam dunia teologi dikenal istilah Christian perfection. Yang dicapai atau digumuli sepanjang hidup dan kita mencapainya di ujung proses itu. Dan menarik sekali ini tradisi yang cukup panjang ya. Dalam beberapa tradisi yang paling menekankan misalnya metodisme, klasik, atau juga kelompok quaker, kalau para sahabat semua mengenal. Tapi juga kelompok-kelompok tertentu dalam tradisi katolik dan ortodoks. Nah membedakannya bagaimana secara gampang ya holy dengan age itu bicara soal holiness, kekudusan. Sementara holy yang W itu kemenyeluruhan, menjadi utuh gitu. Tapi sebenarnya keduanya itu bisa dipandang berasal dari satu akar kata yang sama. Ini sangat menarik. Dalam bahasa Yunaninya teleios atau teleiosis. Nah LAI menerjemahkannya sempurna. Tapi artinya itu sebenarnya utuh. Sempurna bukan dalam arti spotless begitu ya. Atau sinless. Tetapi kalau piksa itu ya utuh gitu. Tidak ada yang diambil. Seluruh dimensi hidup manusia itu utuh. Nah ini tidak perfect. Tapi utuh. Menuju perfection itu. Menuju. Jadi ada tujuannya. Maka teleios atau teleiosis itu akar katanya lagi adalah telos. Agir atau tujuan begitu. Jadi menarik bahwa ada dinamika antara tujuan yang mau kita gapai. Tetapi juga ada proses naik turun yang harus kita jalani. Dua ini penting. Sebab kecenderungan kita selalu melihat holiness tanpa wholeness. Dan itu akan menuntun kita ke dalam jebakan yang saya sebut moralisme individual. Atau individualisme yang moralistik. Jadi kekudusan itu hanya bicara soal secara moral saya harus pure, murni, tidak bercacat, dan lain sebagainya. Ya benar moralitas itu penting. Tetapi moralisme menjadi bermasalah. Sebaliknya, wholeness tanpa wholeness itu cenderung melihat bahwa manusia itu utuh. Dan banyak orang bicara soal wholeness itu lalu bergeser pada psikologi positif, psikologi modern, dan kemudian melupakan akar dalam tradisi Kristiani. Jadi dilihatnya mungkin hanya dari sisi luarnya atau keseluruhannya dibandingkan dengan mementingkan dari salah satu seginya daripada keseluruhan ini. Padahal seperti yang Pak Kian tadi katakan, ini menyangkut fisikal tapi juga spiritual. Menyangkut hubungan dengan Allah, dengan sesama, dengan ciptaan yang lain, dengan diri-siri. Bahkan jadi wholeness yang memang berakar pada antropologi Kristen. Manusia itu multidimensional tetapi juga menyeluruh dan menyatu. Menarik sekali ya Pak Ia, tadi Pak Ia juga membicarakan bahwa sebetulnya ini bukan sesuatu yang baru. Karena secara tradisi, seperti kita lihat juga, itu sebetulnya sudah dilakukan oleh bapak-bapak gereja, maupun juga di dalam sejarah katolik pun mereka juga menerapkan mengenai hal ini. Mungkin ada contoh-contoh Pak Ia yang sangat tertarik mungkin atau yang betul-betul membuka wawasan Pak Ia itu kira-kira seperti apa sih contohnya gitu ya? Kalau kita bicarakan contoh realnya, silahkan Pak Ia. Ya, contoh yang paling jelas tentu dalam tradisi metodis ya. Bagaimana mereka metodisme klasik ya. Mereka sangat menekankan hidup yang sungguh-sungguh kudus, yang counter-cultural sifatnya. Sementara kehidupan manusia di tengah kultur itu menampilkan gaya hidup tertentu pada zaman itu, maka komunitas Kristen harus menampilkan gaya hidup yang totally bukan hanya beda, tapi juga berseberangan gitu ya. Nah, itu dijaga sampai saat ini, tanpa sadar ada bahaya juga menjadi moralisme. Dan kalau ada orang Kristen yang katakanlah misalnya mabuk atau merokok, itu langsung dituduh wah ini tidak hidup kudus. Ya benar bahwa merokok itu tidak sehat dan secara medis sangat tidak menguntungkan, tapi kemudian kita tidak bisa dengan sangat mudah kemudian menuduhnya tidak kudus dan lain sebagainya gitu. Maka wholeness punya tempat di sini. Bahwa manusia itu berproses untuk menjadi lebih utuh. Karena ini bukan soal sempurna dalam arti sinless, karena hanya Allah yang sempurna. Bahkan saya sangat tertarik sebenarnya dengan satu teks dalam Maktius 5 ayat 48. Di sana Yesus sendiri berkata, Hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, satu hal saya banyak membaca tafsiran tentang teks ini, dan satu hal yang mengagetkan saya adalah bahwa satu, sempurna di sini bukan sinless atau spotless. Terkait Allah Bapak memang sinless. Tetapi kita tidak pernah sinless. Tetapi kata kamu, kamu di sana ini ternyata tidak individual. Tidak singular. Kalau kita lihat dalam Alkitab berbahasa aslinya, banyak sekali ungkapan-ungkapan kamu harus ini, kamu harus itu itu tidak singular. Jadi dalam bahasa aslinya bukan kamu dalam arti su, su itu kamu tunggal, tapi himais. Himais itu kalian sebenarnya. Nah, ini memberi data kepada kita untuk melihat bahwa holiness itu ternyata komunal. The whole body of Christ, yaitu the church. Jadi kalau ada pastor yang mau menjaga holiness, ini yang bukan individual moralisme, tetapi komunal holiness. Ini penting sekali. Jadi kelihatannya ini bukan hanya bicara satu individu, dan bagaimana dia harus menjadi holy dan holy, seperti yang tadi Pak Yos katakan. Tetapi bagaimana holiness itu nanti pada akhirnya pun juga adalah sesuatu yang didukung oleh komunita, dan disokong oleh komunita. Wow, ini menarik sekali, Pak, menurut saya. Bahwa moralitas pribadi itu penting juga ya, tapi konsep pribadi dalam Kristen itu tidak pernah individual. Faith is always personal, but never individual. Kalau individual itu ya saya urusannya diri saya tanpa relasi dengan yang lain. Person itu selalu aku dalam relasi dengan komunitas. Makanya misalnya Paulus berkata, tubuhmu adalah baik Allah. Itu kan sering dipakai untuk atas nama holiness. Kamu nggak boleh ngerokok, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Tapi kamu di sini adalah kalian. Seluruh komunitas itu. Jadi ini sebuah panggilan sebetulnya yang bukan hanya untuk individu, para rohaniwan, tetapi juga untuk gereja secara utuh ya, di dalam sebuah komuniti, di dalam sebuah komuniti. Terima kasih Pak Yos ini sudah membukakan mata kita nih, sebetulnya dengan konsep ini dan bagaimana skopnya yang kita bicarakan. Nah sekarang berarti Pak, kita akan membicarakan mengenai individunya, pastornya, dan kita juga akan bicarakan mengenai komunitasnya, gereja-nya. Nah kita akan melihat pertama-tama mungkin dari komunitasnya dulu Pak. Bagaimana komunitasnya bisa mendukung individunya Pak? Jadi komunitasnya tentunya kepingin punya pemimpin, pastor, yang holy dan holy. Bagaimana caranya komunitas ini mendukung individunya Pak? Silahkan Pak Yos. Iya, izinkan saya mulai dengan mengatakan supaya semua anggota jemaat, termasuk pemimpin jemaat yang non-pastor ya, untuk punya sebuah kesadaran bahwa pastor Anda itu belum selesai, masih berproses. Dalam hal holiness age itu. Masih bergumul dengan kerapuhannya, dengan keterpecahannya, bahkan dengan dosanya, dengan kebersalahannya. Singkatnya, tidak sempurna. dalam arti sinless, enggak. Baik secara moral maupun belum utuh. Sang penjunan itu masih memproses tanah liat pastor Anda, bagaimana ia juga memproses setiap orang dalam komunitas itu, dalam segala dimensi kehidupannya. Itu hal pertama. Jadi kayaknya kita harus menciptakan yang disebut ekosistem tadi yang Pak Kian katakan, bahwa komunitas itu atau gereja adalah ekosistem di mana setiap orang termasuk pastor itu bisa flourishing. Kita membutuhkan apa ya, komunitas yang suka mengampuni lah. Pastor itu gagal ya, pasti gagal dalam beberapa kali. Bahkan komunitas yang menyuburkan proses menjadi sempurna itu. Itu menurut saya hal yang pertama. Yang kedua adalah bahwa setiap komunitas harus sadar bahwa dalam proses sanctifikasi menjadi holy dan holy itu, setiap pribadi itu punya keunikan. Kenapa? Karena dalam perspektif wholeness itu, spiritualitas itu kan dimensinya macam-macam. Ada aspek kognitifnya, ada aspek praktisnya, ada aspek relasionalitasnya, dan lain sebagainya. Saya banyak meneliti soal ragam spiritualitas, ternyata spiritualitas itu macam-macam. Ada yang menekankan kognitif, jadi mencintai Tuhan itu kalau dengar ceramah, baca Alkitab, meneliti firman Tuhan. Ada yang ekspresif, mencintai Tuhan itu berarti dengan bantuan roh kudus kita ekspresikan secara demonstratif kuasa Allah. Ada yang kontemplatif, mencintai Tuhan itu doa, tenang, hening, diam. Ada yang aktivis, mencintai Tuhan itu berarti ada orang susah kita bantu, ada kelaparan kita topang. Ada yang simbolis kayak gereja saya, mencintai Tuhan itu melalui simbol-simbol patung, atau lilin, salib, ada yang relasional. Dalam pertemuan dengan sesama itu kita bertemu dengan itu. Jadi macam-macam sekali. Nah, bersama-sama itu keseluruhannya itu harus optimal. Tapi kan nggak ada orang yang optimal. Ada kan pastor yang sangat kognitif, tapi less aktivis gitu lah. Ada yang sangat relasional, tapi sangat kurang dalam hal kehidupan doa misalnya, kontemplatif. Ya, terimalah. Dan semoga dia berproses makin seimbang di semuanya. Karena semua orang Kristen, pastor atau bukan pastor, juga punya model spiritual yang berbeda-beda. Dan titik seimbang itu yang kita kupingin ya Pak ya, seperti yang tadi Pak Iwas katakan. Iya, betul. Dan mungkin kita nggak pernah bisa seimbang secara individua, tapi secara kompon. Artinya kalau pastor Anda itu kuatnya di satu dimensi, wholeness membuat butuh orang lain, aktivis lain yang kuat di bidang lain. Dan sebagai seimbang, gereja itu seimbang. Jadi keseimbangan itu bukan hanya saya seimbang, tapi juga kita seimbang. Wah, ini aspeknya multidimensi nih Pak kelihatannya. Ini bukan hanya untuk pastor saja, tetapi kita ternyata bicarakan komunita. Di mana pastor itu hidup, di mana pastor itu melayani. Ini sesuatu yang baru saya rasa buat kebanyakan dari kita. Dan kalau misalnya tadi beberapa hal Pak Iwas sudah bicarakan, gereja harus sadar pertama-tama kalau misalnya pastornya masih berproses. Gereja juga harus sadar kalau misalnya pastornya itu tidak sempurna, atau masih belum whole begitu ya kelihatannya ya. Yang dimaksud mungkin. Ada saran lain Pak, mungkin bagaimana gereja ini bisa membantu seorang pastor untuk menjadi holy dan holy? Iya, dan menurut saya, maka kita perlu paradigma menurut saya. Paradigma yang saya usulkan begini. Tadi Pak Kian mengusulkan perlunya ekosistem yang sehat, yang subur. Nah, ekosistem ini sebenarnya titik tengah. Titik tengah antara apa? Antara di satu sisi, saya meminjam istilah dari kolega saya di GKI Pondo Indah. Ego sistem. Apa itu Pak? Ego sistem adalah sebuah sistem komunitas, di mana semua itu diarahkan, diabdikan pada ego. Ego siapa? Ego pastor, ego pemimpin. Itu harus beralih ke ekosistem. Oikos. Jadi rumah dengan penghuninya semuanya. Tapi ego sistem harus beralih juga ke yang lainnya. Jadi dari ego sistem ke ekosistem, ke apa yang saya sebut eksosistem. Eksosistem itu keluar. Jadi dengan kata lain, kesaksian kita pada dunia. Kita kan nggak mau menjadi komunitas yang utuh, yang ideal pada diri kita, lalu terpisah dari dunia. Jadi tujuan akhir dari kenapa kita harus holy dan holy itu sebenarnya adalah supaya kita bisa mewartakan Injil itu, dan membuat dunia yang dicintai Tuhan ini menjadi sedikit lebih baik akibat kita hadir di sana. Jadi Allah bekerja bagi dunia melalui kehadiran gereja. Jadi dari ego sistem ke ekosistem ke eksosistem, katakanlah begitu. Wow, ini kelihatannya berarti bukan hanya holy di dalam arti komunita, tetapi ini komunitanya yang dimaksud ini betul-betul mencakup komunitas yang universal, di mana kita ingin menjadi berkat sebagai komunita gereja bagi dunia. Ini suatu panggilan Alkitabiah dan panggilan yang dipanggil. Saya rasa ini panggilan untuk setiap kita, orang-orang percaya. Wow, luar biasa. Ada lagi Pak Yon? Makanya holiness itu juga dimensinya banyak menurut saya aspeknya. Holiness ini bukan soal bagaimana cara hidupmu saja, tetapi juga ada spiritual holiness, moral holiness, bahkan para teolog banyak bicara soal kesalahan politik, kesalahan pasar. Ini banyak loh, orang Kristen itu yang salah secara spiritual, tapi sangat salah secara pasar, secara finansial. Bahkan ada yang menyebut juga ekologi holiness. tersebut tak holy dalam relasi kita dengan ekologi. Dan macam-macam. Ini setiap kali saya bicara sama Pak Yon, selalu ada kata-kata baru nih, antara saleh dengan salah nih Pak. Jangan-jangan sampai orang Kristen itu hanya saleh pada hari Minggu, dan hari lainnya salah begitu. Betul, betul. Wow, terima kasih Pak Yon ini sudah membukakan mata saya, dan saya yakin juga membukakan mata para pendengar lainnya. Nah Pak Yon, tadi kita bicara komunita ya, kepada individu ya. Nah sekarang tentunya kita sudah banyak bicara, beberapa pertemuan kita yang lalu dalam pembicaraan kita, kita bicara mengenai individu ini ya, apa yang harus dilakukan. Tetapi ada pesan dari Pak Yon, kepada individunya nih, kepada pastornya, kepada pemimpin gerejanya, untuk menjadi holy dan holy. Silahkan Pak Yon. Ya, yang pertama adalah bahwa kita sebagai pastor, sebagai pemimpin ini, dipercaya oleh Allah untuk menatalayani komunitas. maka be responsible. Dan salah satu responsibility adalah perhatikan hidupmu. Perhatikan mekarnya spiritualitasmu, mekarnya holiness hidup kita gitu ya. Bahwa apa yang kita lakukan atau tidak lakukan itu, bisa punya dampak luar biasa dalam hidup spiritual anggota jemaat. Entah positif atau negatif. Tapi yang kedua juga, yang pertama ini berbahaya kalau dijadikan satu-satunya, karena kita bisa menjadi sangat terpusat pada usaha supaya kita responsibel, lalu kita gagal menyahabati diri kita sendiri. Berhati-hati dengan diri sendiri. Berhati-hati bahwa, ya saya ini, kata Paulus, aku ini memang yang paling celaka. Rasul yang paling celaka dari semua rasul. Jadi sadari bahwa kita nggak sebaik yang kita duga mungkin. Tapi dengan anugerah dan rahmat Tuhan, kita diizinkan untuk berproses. Dan karena itu, berbaik hatilah dengan prosesmu yang panjang. Asal ada kemajuan, walaupun lambat, itu oke. Menjadi lebih kudus. Tapi yang ketiga, ingat bahwa betul kita menjadi teladan bagi komunitas kita, tapi Anda juga harus loh, meneladani anggota komunitas lain. Kita bukan superhuman yang ditonton orang begitu saja, tapi kita juga perlu menonton, melihat bagaimana pergumulan anggota jemaat, dan kita harus terkesima bagaimana Allah bekerja dalam hidup anggota-anggota lain dalam komunitas kita. Bagaimana kita bisa belajar dari nenek-nenek di anggota jemaat kita yang begitu salehnya percaya bahwa mengajar di sekolah minggu itu, menuntun masa depan gereja. Itu membuat kita harus terkesima. Dan itu yang harusnya mendorong kita juga ya Pak ya, pada akhirnya ya, untuk kita terus melihat diri kita sendiri, kekurangan-kekurangan kita, dan bagaimana kita juga melihat bahwa pelajaran daripada ini semuanya yalah justru Tuhan sudah berikan di tengah-tengah komunitas di mana kita ada. Dan seringkali pelajaran-pelajaran yang sangat sederhana, seperti yang Pak Iwas tadi katakan ya, dari anggota-anggota yang begitu sederhana, justru itu justru yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Luar biasa. Ada lagi Pak Iwas? Ya, dan akhirnya tiga hal ini harus dibalut dalam sebuah prinsip yang sangat tegas. Bahwa holiness dan holiness kita ini sebenarnya bukan soal kita. Tapi soal siapa yang sedang kita tampilkan, yaitu Kristus. Kenapa seluruh ide tentang holiness dan holiness ini muncul? Karena ada Kristus. Dan kita akan sebenarnya menjadi seperti Kristus. Bahkan kata si S. Lewis, kita menjadi little crisis. Menjadi Kristus kecil. Jadi, at the end of the day ini semua adalah bagaimana kita bersama sebagai satu komunitas ini menuju keserupaan dengan Kristus. Jadi, ini bukan soal kita. Kita berproses bersama menuju gambar Allah itu, yaitu Kristus. Nah, kalau fokus ini jelas, maka kita akan terbebas dari sindrom juru selamat. bahwa kita inilah yang harus yang terbaik dan harus paling khusus, karena semua orang melihat aku. Enggak. Semua orang itu harusnya melihat Kristus melalui aku. Tetapi bukan ke aku. Itu dalam diri banyak pastor. Mungkin termasuk saya juga, godaan itu muncul ya. Bagaimana, aku ditonton ini, aku dilihat ini, aku harus perfect ini. Enggak. Kita hanya teluncuk yang lihatlah Kristus, bukan lihat aku. Kalau lihat aku dan kau menemukan kelemahan, ya maka jadikan kelemahan yang kau lihat ini untuk belajar bahwa semoga aku tidak seperti itu. Dan kalau kau melihat kebaikan dalam diriku, maka lihatlah Kristus, bukan lihat aku. Itu penting sekali menurut saya. Amin. Dan saya rasa itu yang menjadi tugas panggilan kita, bahwa di dalam kekurangan, justru kita kepengen orang-orang melihat bahwa Kristus justru yang harus ditampilkan. Dia lah yang menjadi kuat. Seperti kata Paulus. Paulus sendiri ketika, dia katakan ketika aku lemah, justru Kristus kuat di sana. Wow. Terima kasih banyak nih Pak Yoas. Sudah membukakan mata kita untuk melihat topik ini, walaupun singkat. Tetapi kalau misalnya ada pesan terakhir nih Pak, dari Pak Yoas, yang ingin Pak Yoas berikan kepada gereja secara umum. Kita katakan bukan hanya kepada pemimpinnya, tetapi juga kepada jemaatnya. Untuk menciptakan sebuah ekosistem yang sehat, yang alkitabiah, yang berpusat kepada Kristus, dan menciptakan bukan hanya individu, tetapi juga komunitas yang holy dan holy. Apa Pak? Kira-kira Pak? Final closingnya Pak. Silahkan. Tidak terasa ya sudah final closing. Ya, yang pertama saya mau kembali menunjukkan proses yang menjadi paradigma kita. Jangan terjebak dalam ekosistem. Tapi ciptakanlah ekosistem demi eksosistem. Dan itu membutuhkan niat baik para pastor dan anggota jemaat untuk menjadikan komunitas kita ini friendly. Friendly dalam arti, izinkanlah setiap orang, termasuk dirimu sebagai pastor, untuk berproses yang membutuhkan naik dan turun, jatuh dan bangun. Termasuk anggota jemaat. Jangan jadikan ekosistem itu terlalu hitip dengan orang-orang yang takut untuk gagal. Takut untuk mencoba bangkit. Karena kekeliruan yang kecil kemudian dihabisi, dihakimi habis-habisan, itu akan menciptakan orang-orang Kristen dengan topeng yang makin tebal dan tidak otentik di hadapan Kristen. Tapi itu hanya mungkin kalau kita sadar ada sebuah proses yang sedang kita bangun. Ekosistem ini tidak menjadi tujuan pada akhirnya. Dia menjadi peperangan terus-menerus melawan ekosistem. Dan sebuah mimpi untuk menjadi eksosistem. Wow. Dan saya rasa itu PR bagi setiap gereja, bagi setiap komunitas untuk bisa menjadi seperti demikian. Wow. Ini suatu perjalanan panjang. Perjalanan yang mungkin tidak akan pernah selesai. Tetapi kita berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan yang bisa menyempurnakan ini semuanya. Pak Yoas, maaf nih Pak, waktu kita begitu singkat. Tapi saya senang sekali bisa ngobrol seperti ini. Dan saya yakin obrolan kita akan banyak berguna menjadi banyak berkat bagi banyak orang yang mendengarkan. Pak Yoas, mohon dengan hormat nih untuk menutup pembicaraan kita dengan doa dan tolong doakan agar para pastor dan para komunita, setiap komunita, boleh menjadi komunita yang holy dan holy seperti yang tadi Pak Yoas katakan. Silahkan Pak. Terima kasih. Dengan senang hati. mari kita berdoa. Ya Allah, dikau mengenal kami lebih daripada kami sendiri mengenal siapa kami. Di hadapanmu kami telanjang dan kami tidak dapat melakukan apapun untuk menunjukkan bahwa kami baik. Tapi kami bersyukur sebab dikau adalah Allah yang di dalam kekudusanmu menerima kami dalam kelemahan, kerapuhan kami. Mengundang kami untuk berproses. Karena itu ujinkan kami untuk membawa dalam doa kami para pastor, pendeta, gembala, pemimpin umat yang memiliki beban untuk membangun sebuah ekosistem spiritual yang sehat di gereja dan komunitas mereka masing-masing. Tetapi juga yang secara pribadi bergumul dengan kekudusan hidup mereka dan keutuhan hidup mereka. Berbelas kasihanlah kepada para pelayan Tuhan ini, para sahabatmu yang engkau percayakan untuk membina, membangun, memimpin komunitas iman. Berbelas kasihanlah supaya mereka juga boleh berproses menjadi makin serupa dengan gambaran putramu Kristus di dalam kegagalan mereka, keberhasilan mereka, mereka pada akhirnya boleh mempermuliakan dikau, ya Allah. Terima kasih untuk percakapan kami pada sore ini dan biarlah dengan ini kami semua boleh menjalani kembali perjalanan menjadi semakin serupa dengan Kristus itu, makin baik lagi. Terpujilah dikau, ya Allah. sebab kami landaskan doa ini hanya di dalam Kristus, Tuhan, dan sahabat kami. Amin. selamat menikmati.